Dewi Kebuang Hitam Jilid 14 Yosukye Termenung Suheng menduga siapa? Tidak banyak yang Hwee Leong Sin Kang, Sute Kau tahu itu? Jadi Suheng menduga kandahan doa? Tidak, semula aku juga mengira demikian, Suheng, tapi jelas bukan Dan kalau Suheng menduga Hangga maka jelas bukan pula pemuda itu Aku bingung, ini terasa ganjil, misterius Bukan keduanya? Bukan, Suheng? Bukan Kalau Hangga tentu tak demikian hebat Hwee Leong Sin Kangnya Dan kalau kandahan doa sendiri jelas tidak mungkin Suaranya adalah suara anak muda, nyaring dan kuat Kalau begitu siapa satu dugaanku? Dia yon agak tertegun Suheng ingat dia menteri ini mengangguk Nah, dialah dugaanku, Suheng Tak mungkin salah apalagi Hwee Kang adalah orang yang cukup dekat dengan dia Suheng harus maju sendiri atau kita minta tolong kandahan doa? Tidak, menteri ini memerah mukanya Kandahan doa hanya akan mengejak kita, Sute Biar aku maju dan bocah itu ku hadapi Yosuke mengangguk Memang tak ada jalan lain kecuali Suhengnya itu yang maju Mereka semua kalah dan tak ada yang sanggup menghadapi pemuda bertopeng yang memiliki Hwee Leong Sin Kang itu Padahal di sana masih ada seorang pemuda lain yang juga tak dikenal Hong Beng lama mengaku pemuda yang satu ini pun kuat dan dasyat Tenaganya hebat dan kepandainya pun tinggi Dan karena tak ada yang dapat melawan dan satu-satunya jalan Hanya Yonaga itulah yang diharap Maka malam harinya kakak beradik ini menghadap Raja Urugata Melapor Maaf, Sri Baginda Agaknya besok hamba terpaksa turun tangan sendiri Musuh terlalu kuat dan adik hamba Yosuke tak dapat menghadapi Mohon restu paduka agar tugas hamba berhasil Seng Baginda tergetar Haruskah kau sendiri yang maju, menteriku begitulah, dan hamba akan membunuh mereka, Sri Baginda Mohon paduka Memberkati dan besok hamba berlaga Baiklah, tapi ceritakan apa yang dialami sutemu Aku ingin mendengar dan kalian jangan pergi dulu Hamba kewalahan menghadapi seorang di antara dua pemuda luar biasa yang membantu Hwee Keng Hamba tak dapat menghadapi yang ini dan terpaksa mundur Suheng Yonaga telah hamba beritahu, Sri Baginda Dan hamba mengharap Suheng siap mengatasi Siapa pemuda itu? Hamba tak tahu, mengenakan sapu tangan Tapi kau tentu dapat menduganya, Yotajin Atau Suhengmu kerepotan dan mungkin menemui kesulitan pula Tidak, hamba kira hanya Yosu Heng yang dapat menghadapinya, Sri Baginda Dan masalah siapa pemuda itu biayarlah besok Yosu Heng melaporkan karena hamba khawatir keliru Hektometer, baiklah Doaku bersama kalian Seng Raja mengangguk, mengulapkan lengan dan dua menteri itu mundur Yonaga dan Sutenya telah mengajukan diri Mereka meminta restu dan kepercayaan Sri Baginda tentu saja harus mereka jaga Dan ketika malam itu dua kakak beradik ini bersiap dan diam-diam Kemarahan menghuni Yonaga karena dua adiknya yang lain Giam Lun dan Hang Lok tak muncul juga Maka menteri ini mempersiapkan semuanya dan kebetulan datang lama Tibet itu Besok penentuan bagi kita Menang atau kalah? Kalau Yotaijin maju ke Medan Laga harap dua pemuda itu diatasi Sementara aku dan Yokong Chu menghadapi Menteri Hukeng Ya, aku juga memerintah puteraku untuk membantumu menghadapi Hukaijin Lama Besok aku dan adikku akan menghadapi dua pemuda itu Atau, kalau berani biar dia sendiri berhadapan dengan aku Sama-sama pucuk pimpinan Pin Cheng kira tak berani, menteri itu selalu bersembunyi di balik punggung pembantunya Hektometer, kita lihat saja, lama Sekarang kau, beristirahatlah dan besok kita rampas puteramu Terima kasih, dan Hang Beng Lama yang kembali mundur dan girang mendapat janji ini lalu mengumpulkan kekuatan dan beristirahat di tempatnya Pasukan sementara diawasihulan dan Yokong, yang telah mendapat perintah ayahnya itu Dan ketika malam berakhir cepat dan kokok ayam jantan menggugah di pagi hari Maka Yonaga bersama Yosukyai berkelebat ke gunung Mingsia Di sini mereka mengatur pasukan, yang tiba-tiba bangkit semangatnya melihat munculnya Yonaga, Menteri Sakti itu Dan ketika semua bersiap dan tak lama kemudian langit kemerahan semurat di ufuk timur maka Yonaga mengajak pasukannya keluar Hari ini penentuan Kita basmi musuh atau magada bakal dijajah Tiongkok prajurit bersorak Dengan tampilnya menteri ini tentu saja semangat mereka Berlipat ganda Yonaga adalah-adalah menteri yang mereka tahu kesaktiannya di Mana beberapa kali menteri itu telah menaklukkan negeri-negeri tetangga Membuat mereka bangkit jiwa tempurnya dan turunnya pasukan itu mencengangkan lawan Biasanya lawan yang maju lebih dulu dan pasukan magada bersikap pasif Menyerang kalau sudah diserang Tapi begitu pagi itu mereka bergerak dan terang tanah sudah bersorak Menggegap gempita maka hutai jain dan pasukannya agak sibuk Juga diserang dan Yonaga duduk dengan gagah di atas kuda putihnya Memberi aba-aba dan Yosuke, adiknya, berteriak menantang hutai jain Dan ketika menteri hukeng menyambut dan pasukan mereka sudah saling serang Maka pekek dan mentakan memecah ketenangan gunung mingsia Serbu pasukan selatan Basmi mereka Yonaga mengeluarkan seruannya Menyebut pasukan hutai jain sebagai pasukan selatan Karena Tiongkok memang di selatan magada Dan ketika dua pasukan bertemu dan Yosuke menuding menteri hukeng Yang dia pit dua pemuda di kiri kanan Maka menteri itu berseru Itulah dia Yang di tengah adalah hutai jain, suheng Sedang dua di kanan kirinya itu adalah pemuda-pemuda yang kukatakan Hektometer, mari maju Seng kakak menendang perut kudanya Kita tantang menteri itu, Sute Dan panggil Hong Beng Lama serta Yokeng Yosuke mengangguk Sekarang tak ada alasan bagi mereka untuk bersembunyi-sembunyi lagi Musuh telah mengetahui campur tangan magada dan Hukeng menunggu di atas kudanya pula Gagah menteri itu Dan ketika Yosuke memanggil dan bersuit menyuruh Yokeng dan Hong Beng Lama mendekat Maka empat orang ini mengibas musuh yang ada di depan dan semuanya terlempar menjerit roboh Tentu saja bukan tandingan empat orang itu dan kibasan Yonaga sungguh mengejutkan Yang terkena angin pukulannya tak ada yang dapat bangun lagi Kaki atau tangan mereka patah-patah Mencelat dan terlempar jauh tak kurang dari 10 tombak Tentu saja majunya menteri ini membuat pasukan musuh pucat dan migir Otomatis memberi jalan Apalagi Yosuke di atas kudanya juga berteriak-teriak Memanggil Menteri Hukeng Mengajak menteri itu bertanding Dan Menteri Hukeng pun akhirnya bergerak Maju menyambut dan menteri itu pun juga mengibaskan lengannya ke kiri kanan Melempar dan membanting roboh prajurit Magada yang menghadang di depan Diikuti dua pemuda di kiri kanannya itu yang tetap tenang menghadapi lawan Dan ketika prajurit Magada juga menyebak dan memberi jalan pada Menteri Hukeng Akhirnya tak dapat dicegah dua pucuk pimpinan itu bertemu Setelah sekian lama masing-masing ingin berhadapan Tartar Yosuke meledakan cambuk kudanya Kau berani menghadapi kami, Hutejin Seorang lawan seorang Inilah Suhengku, Menteri Honaga Tardan ledakan terakhir yang amat keras serta meledak nyaring mengakhiri kata-kata itu Akhirnya sudah membuat keduanya berhadapan Berhenti dan kuda masing-masing meringkik sambil mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi Menteri Hukeng baru kali ini melihat Menteri Honaga, begitu juga sebaliknya Melihat seorang laki-laki gagah dengan janggut pendek yang tampak berwibawa, metu, tajam bersinar-sinar Sementara Hang Beng lama mengutuk di belakang Lama itu mengikuti dengan langkah kakinya yang lebar, tentu saja tak dapat berkuda karena matanya buta Dengan langkah kakinya saja dia dapat mengikuti teman-temannya, mengandalkan pendengarannya yang tajam Dan ketika dua pihak sudah berhenti dan sama-sama memandang maka Yonaga, Menteri Magada yang gagah di atas kuda putihnya itu membentak Mengeluarkan suaranya yang menggetarkan, coba mendahului lawan dengan menciutkan nyalinya Menteri Hukeng, mana keponakanku dan Putra Hang Beng lama? Atas dasar apa pasukanmu meluruk dan menyerang kami? Bebaskan mereka berdua, orang sihu Atau kami menggempurmu dan membasmi tanpa ampun Inilah gertakan yang diserukan dengan suara lantang Meskipun Magada jelas salah namun Menteri Honaga bersikap seolah lawanlah yang salah Meluruk dan kini menyerang Magada, mementak dan mengancam lebih dulu Biasanya dengan bentakan itunya ii lawan sudah menciut, gentar Tapi karena Hukeng bukanlah Menteri biasa dan pembesar ini adalah Menteri yang berkepandaian tinggi Maka Menteri itu tertawa dan justru menegur lawan Yotai Jin, omongan apakah yang kau lontarkan ini? Bukankah kau tahu siapa salah siapa benar? Tak usah ku jawab kenapa pasukan ku menyerang ke sini, Tai Jin Karena kau tahu siapa yang memulai lebih dulu Nah, justru ingin ku tanyakan Kenapa kau mengganggu Tiongkok dan mencari permusuhan? Hektometer, kau mengganggu temanku, Tai Jin Dan juga mencuri peta keluarga empat pendekar Aha, jadi urusan pribadi dimasukkan dalam urusan negara Bagus, tak usah berpura-pura, Yotai Jin Aku telah mendengar ambisimu dan ambisi Raja Uru Gata untuk menaklukan semua negara-negara di sekitar Magada Sebenarnya untuk maksud inilah kau membantu Hang Beng Lama Bukan karena urusan peta ilmu silat yang sesungguhnya tidak pernah ku curi Bohong! Peta jelas di tanganmu, Hu Tai Jin Dan keponakan kami Giam Hing dan Hang Siu telah menemui dirimu Hektometer, kita bicara peta atau negara? Mana yang hendak kau dahulukan? Kita di sini bukan untuk bercakap-cakap, Yotai Jin, melainkan bertanding Daripada membuang banyak mulut lebih baik kita lihat siapa yang jantan Seri Baginda telah mengutus diriku untuk menuntut pertanggung jawaban Magada atau menaklukannya dalam perang Bagus, kalau begitu majulah Pihakku lebih satu dan boleh kita mulai Wood dan Yonaga yang melancarkan serangan dari atas kudanya tiba-tiba mendorong dan melepas sebuah pukulan dasyat ke menteri itu, mementak dan tiga temannya mengepung Yosukie dan siap menyerang, mereka telah mengatur diri dengan siapakah mereka harus berhadapan Dan begitu pukulan menyambar dan Hou Kang menangkis maka dua tenaga dasyat bertemu di udara Des! Kuda menteri Hu meringkik dan terdorong Dari sini terlihatlah bahwa Hu Tai Jin agaknya kalah seusap Menteri itu terkejut dan tentu saja marah Dan ketika lawan mengejek dan kembali menyerang maka menteri ini bergelak dan dikejar Menangkis dan terdorong lagi dan Hong Beng lama serta yang lain tertawa mengejek Nyata Yonaga memang hebat, sinkang menteri itu kuat dan Hou Kang harus terdorong menerima pukulan Dan ketika Yonaga mengeprak, kudanya dan memburu lawannya maka Hu Tai Jin pun memutar kudanya Dan mulai bertanding mengadu ilmu, mementak dan melayani lawannya dan segeralah dua orang itu bertempur Mula-mula saling mencoba tapi Yonaga kini mulai menekan, mendesak dan mencecar lawannya Dan Hou Kang harus pandai-pandai mengendalikan kudanya yang meringkik setiap terdorong angin pukulan dasyat Kuda tunggangan menteri itu agaknya panik dan gelisah, akhirnya melonjak-lonjak dan berlarian cepat Dan ketika Hou Tai Jin mulai dikejar-kejar dan ada kesan menteri itu mau melarikan diri tiba-tiba menteri Hu Kang berjungkir balik meloncat turun dan menerima pukulan lawan karena kudanya sudah kabur ketakutan Des! Menteri ini terpental Yonaga tertawa bergelak di atas kuda putihnya, dibentak dan lawan tiba-tiba berkelebat menghantam pukulan dingin Hou Kang marah karena kudanya kabur, melepas soat Kong Jiu dan ganti kuda lawannya meringkik Dan ketika lawan menangkis namun kuda tak kuat menahan dingin tiba-tiba kuda itu tak dapat bergerak dan akhirnya terlempar oleh pukulan menteri Hu Kang Penunggangnya berteriak marah dan tentu saja Yonaga berjungkir balik, tak di atas kuda lagi Dan ketika Hu Kang tertawa bergelak dan ganti mengejek menteri itu maka menteri ini berkelebat dan mengejar lawannya, bertubi-tubi melepas soat Kong Jiu dan Hong Beng lama serta yang lain tertegun Dua panglima itu sama-sama tak menunggang kudanya lagi, di atas tanah Dan ketika Hu Tai Jin berkelebatan dan sebentar kemudian lenyap mengelilingi lawan maka pertandingan lebih hebat dan lebih seru daripada di atas kuda sudah sama-sama ditunjukkan dua orang ini, ditangkis dan menyerang dan menteri Yonaga menggeram Meskipun Hu Tai Jin terdorong oleh setiap tangkisannya namun menteri itu dapat membalik seperti karet, menyerang lagi dan yang lain sejenak menonton Memang pertandingan itu menarik, Hong Beng lama bergerak-gerak pelingannya mendengarkan angin pukulan yang menyambar-nyambar, mengikuti Namun ketika dua bayangan berkelebat dan turun di depan tiga orang itu mereka Yosukia dan dua temannya terkejut Yotai Jin, apakah kita di sini ingin membuang waktu? Marilah, lanjutkan pertandingan kemarin dan ku harap kalian tidak melarikan diri lagi Dan pemuda di sebelah kanan yang tiba-tiba menyerang dan menggerakkan tangannya menghantang Yosukia tiba-tiba membuat menteri itu berjungkir balik turun dari atas kudanya Yang sudah meringkik dan terlempar oleh pukulan pemuda itu, mengejutkan Yokeng di sebelah kiri pamannya yang terbelalak Tamparan atau gerak tangan itu tampaknya ringan saja, tapi bahwa kudek pamannya terlempar dan terguling-guling sambil meringkik Maka maklumlah pemuda ini bahwa lawan pamannya memang hebat, diburu dan menteri Yosukia menangkis Dia tak tahu lawan manakah yang kini dihadapinya, dua pemuda itu sama-sama mengenakan sapu tangan biru, tingginya pun hampir sama Namun segera menteri ini mengenal lawannya ketika pukulan panas menyambar Wee Lyong Sin Kang Dan ketika menteri itu terpekik dan harus melempar tubuh bergulingan maka pemuda satunya sudah menyerang Hang Beng Lama dan menghantam pundak lama tinggi besar itu Des! Hang Beng Lama berseru keras Lama itu terbanting, lagi-lagi Yokeng terkejut Dan ketika pemuda itu membentak dan berkelebat menyerang lama ini maka Hang Beng Lama menggereng dan mengeluarkan angtok chiangnya, menangkis tapi lawan menjengek Dua pukulan mereka beradu dan lama itu terhuyung Bukan main Yokeng hampir tak percaya pada penglihatannya ini Tapi ketika lama itu berseru keras dan ganti menerjang ke depan maka Hang Beng Lama mengebut dan bertubi-tubi melepas angtok chiangnya Kedua lengannya sudah berubah kemerahan dan pukulan amis menyambar-nyambar lawannya Hebat! Keduanya bertanding dan segera pemuda itu mengerahkan ginkang, ilmu meringankan tubuh Dan ketika Yokeng bengong karena ginkang yang ditunjukkan pemuda itu luar biasa karena lenyap Mengelilingi lawan maka pukulan Hang Beng Lama sering luput sementara tamparan-tamparan atau pukulan-pukulan pemuda itu mengenai lama ini Desplak! Hang Beng Lama mengumpat caci Sekarang lama ini terhuyung-huyung, bergerak sempoyongan setiap menerima pukulan atau tamparan Kian lama kian keras dan akhirnya satu tamparan mengenai kepala lama itu Pecah dan Hang Beng Lama roboh tersungkur, tewas Tapi begitu lama itu menyentuh tanah dan kembali maka lama ini sudah menggereng dan menyerang lawannya lagi Mengumpat caci dan lawan pun terbelalak Memang selama ini begitulah yang terjadi Hang Beng Lama memiliki ilmu hitam perkat tulang menyambung nyawa yang akan membuat lama ini hidup lagi setiap roboh Dan begitu kejadian berulang enam tujuh kali dan lama itu tertawa bergelap maka pemuda ini mulai menggeser pertandingannya dan menuntun Lama itu ke sebuah lubang, kadang ke kiri kadang ke kanan dan Hang Beng Lama tentu saja mengikuti Lama ini hanya mengandalkan pendengarannya, kedua matanya buta Tapi begitu sebuah lubang siap menjebaknya dan Yosukie melihat maka menteri itu berteriak pada Yokeng agar maju membantu Awas, bantu dia, Yokeng Jangan sampai Hang Beng Lama terjebak di lubang Memang itulah sementara ini resep menundukan Hang Beng Lama Dan begitu Yokeng bergerak membantu temannya maka Hang Beng Lama girang tertawa bergelak Yokeng menjadi pengganti matanya dan pemuda itu akan selalu memberitahunya bila lawan mendekatkan dia ke lubang perangkap Sekarang pemuda itu dikeroyok dan Yokeng mengerahkan kepandayanya Mula-mula Sintiau Kun tapi cengkeraman-cengkeramannya ditolak Lalu Captau Kun tapi semua pukulannya pun dipentalkan Dan ketika Yokeng tertegun karena seberapa kuat pun ia mengerahkan tenaga Dan sekuat itu pula tenaganya membalik tiba-tiba pemuda ini teringat sesuatu dan bercat berseru tertahan Lui Kongcat, pukulan penolak guntur Lawan terkejut Pemuda itu terbelalak berseru tertahan, memandangnya dan tampak tidak berkedip Tapi Yokeng yang justeru berteriak marah dan mementak lagi tiba-tiba menerjang dan gusar menyerang pemuda ini Mulai dapat menangkap siapa kiranya lawannya itu dan pemuda yang diserang tampak gugup Hong Beng lama tertegun dan terkejut mendengar seruan itu, teringat seorang tokoh di Himalaya dan tiba-tiba lama itu mengereng Dan ketika Yokeng mendesak namun pemuda ini dapat menolak balik pukulannya maka disana Seng Ayah terbelalak dan mendesak Menteri Hukeng mendengar seruan puteranya tadi dan Yotai Jin agak mengendorkan serangan Dia kerap melirik dan mengerling lawan puteranya itu, muka pun berubah dan dia mengangguk-angguk Dan ketika Hukeng bernapas lega dan balas menyerangnya tiba-tiba disana Menteri Osukie mengeluh dan terhuyung-huyung Tak dapat menghadapi lawannya dan Yonaga pun bingung Dia dapat mendesak lawannya tapi sebaliknya adiknya terdesak Di pihak lain Hang Beng, lama dan puteranya juga tak dapat merobohkan pemuda lihai yang memiliki Lui Kongcat Ternyata pemuda itu memiliki ilmu penolak guntur Dan ketika menteri ini marah dan mengeram menangkis pukulan Hukai Jin maka Yosukie, adiknya, terlempar oleh sambaran Hwee Leongsin Kang Des, adiknya itu terguling-guling mengeluh tertahan Yosukie pucat dan kewalahan menghadapi lawan, meloncat bangun lagi namun lawannya tertawa mengejek, berkelebat dan melepas Hwee Leongsin Kang lagi Dan ketika adiknya itu terpelanting dan menteri Yonaga Gusar tiba-tiba menteri ini melejip dan menyerang pemuda itu, meninggalkan menteri Hukeng Bun Hwee, kau bocah keparat Tak usahlah menyembunyikan muka, kau lepas sapu tanganmu dan hadapi akuplak Menteri itu menampar, membentak menyebut Lawannya dan pemuda bersapu tangan itu tertawa bergelak Dia menangkis pukulan menteri itu dan dua-duanya terpental, masing-masing sama kuat dan Yonaga sudah berdiri lagi dengan marah Dan ketika menteri itu menyuruh adiknya menghadapi Ho Taijin dan mereka bertukar lawan maka pemuda ini merenggut sapu tangannya dan tampaklah bahwa benar ia memang Bun Hwee Haha, kau cerdik, Yo Taijin Sekarang kita bertemu lagi Ayolah, kita main-main dan lihat siapa yang roboh Menteri itu membentak Bun Hwee yang dulu ditangkapnya itu ternyata muncul lagi di depannya, tertawa-tawa dan dia sudah menyerang, langsung saja melepas Hwee Leong Sin Keng Dan ketika Bun Hwee mengelak dan mundur menangkis maka keduanya kembali tergetar dan sama-sama terdorong, dibentak lagi dan Bun Hwee diserang dan segera pemuda itu melayani Sekarang benarlah dugaan Yosuke tentang siapa adanya pemuda yang membantu Hu Taijin Kiranya Bun Hwee dan memang hanya pemuda itulah yang memiliki Hwee Leong Sin Keng di samping dia dan kakaknya, juga Kyok Lan Tapi karena Kyok Lan tak muncul lagi dan beberapa waktu yang lalu Lan sudah kembali ke Magada setelah gadis itu berhasil melarikan diri dari penawannya maka menteri ini mengeram dan menerjang pemuda itu, malu dan juga marah karena Bun Hwee dulu pernah ditangkapnya, lolos dan entah siapa yang membebaskan Dia pernah menduga suhengnya namun Handawa menyangkal. Kakaknya itu dengan tegas menyatakan tidak, hampir mereka bercepok Dan ketika Bun Hwee melayani dan pukulan demi pukulan beradu sama kuat maka disana Yosuke membentak menteri Hu Kang yang kini menjadi lawannya Hu Taijin, kiranya kau menyembunyikan Bun Hwee. Kalau begitu barangkali kau juga yang menyelamatkan pemuda itu dari Magada Haha, orang marah mudah mendakwa, Yosuke Jin Tapi keberhasilan Bun Hwee adalah atas kemurahan Tuhan Seharusnya kau dan saudara-saudaramu di Magada malu untuk kecurangan itu Hu Plak dan menteri Hu Kang yang menangkis serta membalas lawannya agak bernapas lega karena lawan tak sekuat lo naga Tak memiliki Hwee Leong Sin Kang dan sesungguhnya pukulan naga api itulah yang membuat dia gentar Memang hanya orang-orang yang memiliki Hwee Leong Sin Kang pula yang setanding untuk diadu Seperti halnya menteri Yonaga itu dan Bun Hwee Dan ketika mereka sudah bertukar lawan dan Hu Kang menghadapi Yosuke Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tiga kelompok ini hanya Yosuke dan Hong Beng lama itulah yang agak lemah Artinya tak dapat mendesak lawan justru didesak Lui Kong Cat atau penolak guntur itu berkali-kali mendorong mereka Yosuke yang sering terhuyung dan terpelanting Semakin kuat dia menyerang semakin kuat pula dia terpelanting Begitu pula Hong Beng lama, hal yang membuat lama ini gusar dan marah bukan kepalang Dan ketika dua pihak sama-sama sengit dan Yosuke membentak merubah pukulannya Maka Hwee Leong Sin Kang, pukulan yang belum mahir dikuasai pemuda itu coba-coba dilepasnya Plak des Yosuke malah terpental Pemuda ini marah melompat bangun, menyerang lagi namun tertolak oleh lawannya Lui Kong Cat agaknya sudah dikuasai benar oleh pemuda bersapu tangan itu Hal yang membuat Yosuke melotot Dan ketika lima enam kali lagi-lagi ia terpelanting oleh penolak guntur Maka Hong Beng lama menggeram sementara Yonaga berseru memperingati putranya Yoh Kang, jangan pergunakan Hwee Leong Sin Kang Percuma menghadapinya tapi dia terlalu liai, yah Kami belum dapat merobohkannya Pergunakan saja yang lain, turut nasihatku HMM Hong Beng lama menubruk Bocah ini siluman keparat, Yoh Kong Chu Kalau kita tak dapat merobohkannya biarlah kita meringkus nyawut Tu berukan seng lama luput, terkamannya mengenai tanah dan seketika tanah dan batu wancur Penaja cengkeraman yang dikerahkan lama itu sesungguhnya hebat, lawan barang kali tahu dan karena itulah dia mengelak Yoh Kang meluap kemarahannya, apalagi Hong Beng lama Dan ketika mereka kembali menyerang dan pemuda itu ragu memandang Yoh Kang tiba-tiba Hwee Leong Sin yang bertempur melawan Hwee Leong Sukiai berseru Kong Chu, robohkan dulu siapa yang bisa dirobohkan Patahkan kekuatan musuh dan jangan lama-lama lagi Hektometar pemuda ini menangkis sebuah pukulan Aku agak sungkan, ku taijin Kecuali Hong Beng lama yang lainnya ini tak ingin kurobohkan Salah Dengan begitu pertempuran tak akan selesai Robohkan siapa yang dapat dirobohkan dan jangan sungkan Baiklah, maaf, Yoh Kong Chu Kalau begitu mungkin kau dulu yang harus kurobohkan Duk pemuda ini menampar pukulan Hwee Leong Sin Kang, Yoh Kang Tak mengindahkan pesan ayahnya dan tiba-tiba lawannya memutar lengan Pukulan melekat dan Yoh Kang terkejut Dan ketika dia berseru keras menarik lengannya Tau-tau pemuda bersapu tangan itu telah mencengkeram lengannya Dan memencet jalan darah di dekat siku Aduh! Yoh Kang berteriak Pencepan itu membuatnya kesakitan Sikunya seakan retak dan Hong Beng lama membentak Dari asal suara dia dapat menentukan pukulan Menghantam pemuda itu Namun ketika lawan mengegos dan menarik Yoh Kang tahu Tau kakinya bergerak dan Yoh Kang terlempar tinggi Sementara pemuda itu meliuk dan sudah berputar menepuk tengkuk lama ini Plak beres Hong Beng lama dan Yoh Kang sama-sama terbanting Untuk kesekian kalinya lama itu meraung Tengkuknya disambar tepukan panas dan halilintar seakan menggetarkan tubuhnya Telinga lama itu membengung dan kontan lama ini terguling-guling Dan ketika dia berteriak dan marah melompat bangun Maka di sana Yoh Kang tak dapat berdiri lagi Karena pingsan menerima tendangan di bawah perut Sebelumnya sudah mendapat totokan lagi Dan tinggallah lama itu seorang diri Hong Beng lama mencari temannya namun tak ada jawaban Mukanya pucat dan segera lama ini gugup Maklum, tanpa Yoh Kang dia kehilangan penunjuk Dan ketika benar saja pemuda itu berkelebat dan mendaratkan lagi sebuah pukulan Maka lama ini mencelak dan terguling-guling Marah dan memaki-maki namun tak dapat berbuat banyak Yonaga terkejut melihat puteranya pingsan dan roboh Berarti pihaknya kurang seorang dan Hong Beng lama bisa kerepotan Benar saja, pemuda bersapu tangan itu kini melepas pukulan-pukulan dasyat ke arah lama itu Dialak dan ditangkis tapi Lui Kongcat terlalu dasyat Berkali-kali lama itu terbanting dan terhoyung melompat bangun Menggereng dan menyerang lawannya itu tapi lawan menuntunya ke lubang jebakan Yonaga terkejut melihat itu Sekali terjebos celakalah temannya itu Maka berteriak memperingati temannya menteri ini menangkis sebuah pukulan bun HWI Lama, jangan kemana-mana Awas di dekatmu ada lubang Berhenti di situ saja dan layani lawanmu di tempat Hong Beng lama membentak Kini dia tak mau kemana-mana lagi Bergerak dan menangkis atau menyerang di tempat Seruan Yonaga tadi dibalasnya dengan ucapan terima kasih Itulah petunjuk yang berharga Dan ketika lawan tertegun dan mendongkol kepada menteri Yonaga Maka pertandingan menjadi pasif karena salah satu pihak tak mau keluar dari daerahnya Kongcu, tak usah khawatir Hantam dan robohkan terus lawanmu itu Toh tak mungkin Hong Beng lama kuat menahan pukulanmu terus-menerus Itulah seruan Hu Taijin Kiranya menteri Hu Kang membalas nasihat yang diberikan Yonaga Memang benar dan tiba-tiba pemuda itu bangkit semangatnya Lui Kongcat menghantam dan membuat lawan terhuyung Dan ketika pukulan ditambah lagi dan Hong Beng lama tergetar Akhirnya lama itu terdorong dan bergeser pula dari tempatnya Haha, cocok, Kongcu Teruskan pukulanmu dan jangan takut terhadap nasihat Yotaijin Menteri Yonaga menerlik Hong Beng lama juga meraung dan lama tinggi besar itu memekik Kini dia selalu terdorong dan tergetar oleh pukalan lawan Pemuda bersapu tangan itu hebat sekali dan semakin Hong Beng lama menangkis kuat Semakin terhuyung pula dia Dan ketika pukulan demi pukulan membuat lama ini memaki dan mundur ke kiri kanan Akhirnya lubang mengangat tak dapat dihindari lama itu Terjeblos dan sorak serta teriakan prajurit di situ menggetarkan bumi Percuma Yonaga meneriaki temannya agar tidak kesana kemari Hong Beng lama terpental dan tak memiliki petunjuk jalan lagi Yol Kang yang diandalkan, sudah Pingsan lebih dulu Dan ketika lama itu terbanting dan terjeblos ke bawah Maka secepat kilat pemuda itu menimbuninya dengan batu-batu besar atau apa saja yang bisa dilempar Brace Blue Lama itu memekik di dalam Dia berusaha meloncat keluar, menerima sebuah pukulan lagi dan roboh di dalam Tentu saja panik Dan ketika prajurit juga membantu pemuda itu menimbuni lubang jebakan Maka lama pingsan dan akhirnya terkubur hidup-hidup Untuk kedua kali menelan kekalahan dan Yonaga marah bukan main di sana Sekarang dua di antara pembantunya roboh Menteri ini melengking dan menghantam Bun HWI Dan ketika Bun HWI menangkis namun menteri itu menambah tenaganya Maka Bun HWI terbanting dan terlempah roboh Des Bun HWI terkejut Kemarahan menteri Yonaga sekarang tak main-main lagi Membentak dan menyerang dasyat Dan ketika Bun HWI terbanting dan terlempar lagi bergulingan Maka menteri itu menerkam dan berkelebat mengejar Bocah si bun, kau mampuslah Bun HWI terkesiap Lawan tau-tau mencekik lehernya Jari-jari menteri itu berkeratak dan Bun HWI cepat mengerahkan sinkang, bertahan Hampir tak dapat dia bernapas Muka Bun HWI sampai merah oleh cekikan ini Namun merasa leher pemuda itu menggelembung penuh tenaga sakti Tiba-tiba menteri ini mengangkat dan membanting tubuh Bun HWI Beres Bun HWI tak apa-apa Sang menteri mendulik Jangankan manusia, gajah pun kalau dicekiknya tadi pasti mati Hancur tulang-tulangnya Tapi melihat pemuda itu tak apa-apa dan hanya mengeluh sedikit Karena mungkin lehernya sakit atau ngilu Maka Yonaga menjadi beringas dan menubruk pemuda itu lagi Ditangkap dan dibanting Tapi Bun HWI tak apa-apa Kaget dan terkejut menteri ini Dan ketika dia sadar bahwa Bun HWI telah menelan darah Changkak Choa, ular tanduk hijau Dan darah itulah yang membuat tulang-tulang pemuda ini sekuat baja Hingga tak mungkin hancur atau patah Akhirnya menteri ini frustrasi dan mencabut pedang bersinar kuning Menerjang dan mementak pemuda itu Dan Bun HWI terkejut merasakan sambaran angin yang luar biasa dingin Bulu tubuhnya berdiri dan Bun HWI mengelak Namun ketika angin sambaran membuat bajunya sobek Maka sebentar kemudian lawannya telah menggerakkan pedang Membacok atau menusuk, mengejar kemanapun pemuda itu Mengelak dan Bun HWI kewalahan Dia mungkin dapat menahan bacokan-bacokan pedang Tapi bajunya, pakaiannya, mana mungkin Terus menerus dibabat robek dia bisa telanjang Bahaya nih ya Maka begitu membentak dan menangkis sebuah bacokan Tiba-tiba Bun HWI menerima dan menangkap pedang lawan Kelima jarinya bergerak dan tahu-tahu pedang tercengkram Yonaga kaget melihat pemuda itu menyambut pedangnya Dengan tangan telanjang Tak terluka karena Bun HWI memang kebal Kekebalan ajaib yang didapatnya dari darah chong kak choa itu Dan begitu pedang menyambar dan disambut pemuda ini Maka keduanya sama-sama mengerahkan tenaga untuk membacok dan menerima Krep Dua orang itu berkutat Sekarang Menteri Yonaga berdiri tak bergerak Tak dapat maju karena Bun HWI mencengkeram pedangnya Marah bukan main tapi juga kagum Bun HWI, yang masih muda dan patut menjadi anaknya itu Ternyata mampu menerima dan mencengkeram pedangnya tanpa luka Hal yang sulit dilakukan orang lain karena pedangnya bukanlah pedang biasa Pedang itu adalah pedang kim kong kiam, pedang sinar emas Ketajamannya sukar diukur dan memiliki pula getaran gaib Sebagaimana layaknya pedang pusaka Dan begitu keduanya saling mengerahkan tenaga Dimana yang lain mendorong dan menahan Maka Seng Menteri menyalurkan hawa panas melalui pedangnya Coba mendesak lawan namun Bun HWI cepat mengerahkan HWI Liong Sin Keng Tenaga ini adalah satu-satunya tenaga untuk dipakai menghadapi Menteri Yangkosen itu Menteri Magada yang sakti Dan ketika keduanya sama-sama mengerahkan tenaga panas dan pedang bergetar dan melengkung Tiba-tiba terdengar suara ledakan ketika dua tenaga yang sama kuat bertemu di tengah Des! Bun HWI melihat lawan melotot Yonaga berteriak menambah tenaganya lagi Disambut dan Bun HWI pun menambah tenaganya Saling gempur dan pedang lagi-lagi meledak Dan ketika dua tiga kali tetap begitu dan Seng Menteri mendelik Tiba-tiba tangan kirinya menyambar dan menghantar muka Bun HWI Plak Bun HWI menangkis Kini dicengkeram dan tangan kirinya ganti digencet tenaga lawan yang dasyat Akhirnya Menteri Yonaga mengerahkan segenap kekuatannya untuk merobohkan pemuda itu Bun HWI pucat dan apa boleh buat mengeluarkan semua Sengkangnya pula Dan ketika mereka dorong-mendorong dan hawa panas semakin mengebul Tiba-tiba Kim Kong kiam leleh dan hancur tak kuat menerima dua gempuran HWI Liong Sengkeng yang sama-sama kuat Cez! Pedang itu mencair Kedasyatan tenaga panas yang dimiliki dua orang ini membuat Kim Kong kiam tak tahan Hancur dan tentu saja keduanya terkejut Mereka kehilangan pegangan dan otomatis saling mendahului menghantang yang lain Baik Bun HWI maupun Menteri Yonaga sama-sama menggerakkan tangan mereka Dan ketika keduanya sama membentak dan kilatan api menyambar keduanya Maka ledakan bagai petir menggetarkan tempat itu disusul terpentahnya Menteri Hu Kang dan Yosuk Ye yang sedang bertanding Belar! Prajurit dua belah pihak terkejut Mereka yang berada dalam jarak sepuluh tombak tiba-tiba menjerit, terlempar roboh dan tidak bangun lagi, pingsan Ledakan dan getaran suara pukulan Sinkang itu sungguh dasyat Orang hanya melihat semuran api menyelubungi dua orang itu, baik Bun HWI maupun Menteri Yonaga terbakar Dan karena pakaian mereka tak tahan dan keduanya berteriak kaget tahu-tahu pakaian mereka lenyap dan dua orang itu telanjang bulat Haya! Ai! Bun HWI dan lawannya berjungkir balik Tentu saja mereka jengah dan kikuk, di tengah-tengah perang yang besar mendadak keduanya telanjang bulat Pakaian mereka habis dimakan api Bun HWI oleh api HWI Liong Sin Kang lawannya sedangkan Menteri Yonaga oleh api yang keluar dari pukulan pemuda ini Jadi dua-duanya berimbang Sama kuat tapi juga sama-sama tertimpa malu, sial Dan ketika mereka berjungkir balik dan melayang turun maka keduanya tiba-tiba berkelebat dan lenyap mencari tempat persembunyian, satu ke barat sedang yang lain ke timur Gunung Ming Sia adalah tempat yang baik untuk mereka, masing-masing menyambar seorang prajurit untuk diambil pakaiannya, lucu Dan ketika Yosuke tertegun dan Menteri Hu Kang juga melongo tiba-tiba di puncak gunung terdengar ledakan dan bentakan-bentakan lagi Kiranya Yonaga mencari lawannya itu dan Bun HWI diserang, ketemu dan segera keduanya bertanding lagi Susah menentukan dua orang ini Masing-masing memiliki HWL Liong Sin Kang dan api menyambar-nyambar dari puncak, indah namun menegangkan dan prajurit di bawah bengong Mereka tentu saja tak dapat mengikuti pertandingan di puncak itu Dan ketika mereka mendelong dan takjub memandang dua bayangan yang berkelebatan dan sambar-menyambar di atas sana Maka Yosuke, Sute Yonaga yang berhadapan dengan Hu Taijan tiba-tiba diserang pula oleh pemuda bersapu tangan yang tadi merobohkan Hang Beng Lama Terkejut dan menteri ini berseru marah menangkis serta mengelak serangan lawan Mengira akan dikeroyok, memaki dan sudah membentak lawannya itu Tapi ketika lawannya menyuruh minggir menteri Hu Kang dan biar dia mewakili menteri itu Maka Lui Kongcat, pukulan penolak guntur meledak-ledak menyambar menteri ini Keparat, kalian pengecut Kau menyerang lawan yang sudah terkuras tenaganya, anak muda Kau licik dan curang Hektometer, tidak Aku pun telah mengeluarkan tenagaku menghadapi Hang Beng Lama, Taijin Sebenarnya kita sekarang sama Kau tak adil, tadi tak berteriak-teriak ketika aku dikeroyok Tapi sekarang seperti kambing kebakaran jenggot Mengira aku akan mengeroyokmu bersama Hu Taijin Keparat, pandai bicara dan Yosuke yang diam tidak bicara lagi Akhirnya membentak dan menyerang lawannya Kecut membayangkan pihaknya yang tinggal sendirian Karena Su Hengnya masih serang-menyerang di atas puncak Sambar menyambar dengan Bun HWI dan menteri Hu Kang berseri-seri Sekarang dia dapat menggebah musuh di depan Prajurit Magada sudah kehilangan nyalinya melihat dua tokoh mereka roboh Pertama Hyokeng dan kedua Hang Beng Lama Semuanya itu membuat mereka kecil hati Dan ketika pemuda bersapu tangan berseru pada Hu Taijin Agar mengeperak prajurit Magada Maka menteri itu berkelebat berseru tertawa Baiklah, kau layani lawanmu, Kong Chu Biar aku membantu pasukanku menghancurkan musuh Prajurit Magada semerawut Majunya Hu Kang yang mengibaskan lengan dan mendorong tiba-tiba membuat mereka terpelanting Lengan sapuan tenaganya menteri itu telah membuat lawan jungkir balik Dan ketika Yosukie mencak-mencak dan melotot memakil lawan Maka bagai membabat rumput saja menteri ini meroboh-robohkan lawan Tak ada yang dapat menandingi dan kacau lah prajurit Magada itu Di atas Yonaga ditahan Bun HWI Masih bertanding seru Sementara di bawah Yosukie dihadapi pemuda berkedok Jadi lelua salah menteri Hu Kang mengobrak-abrik lawannya Dan ketika prajurit Magada berteriak dan satu demi satu mereka disapu roboh pukulan menteri itu Maka Yosukie yang guncang dan belcat Melihat semuanya ini akhirnya putus asa Tak dapat mengonsentrasikan dirinya lagi Dan sebuah pukulan Lui Kongcat menimpa pundaknya Terbanting dan menteri itu patah semangat Melempar tubuh bergulingan namun lawan mengejar Menteri ini panik dan kekalutan membuat perhatiannya kacau Dia tak memiliki WL Yong Sin Kang Jadi tak sekuat suhengnya Dan ketika menteri itu jatuh lagi dan terbanting oleh sebuah tamparan lawan Maka prajurit Magada panik dan kena gempur pula Terdesak dan Yosukie semakin kacau Di saat itulah dia menyesali suhengnya lagi Perbuatan yang bakal merugikan mereka sendiri Tapi karena menteri ini adalah menteri yang gagah dan dia tak mau melarikan diri Akhirnya menteri ini berteriak keras menyambut pukulan lawan Membentak dan sudah menerima pukulan itu Dan ketika Lui Kongcat membuat tubuhnya tergetar dan seakan dia liri listrik Tiba-tiba menteri ini menggeliat dan berseru tertahan Coba melawan tapi agaknya dia mendapat serangan balik Tenaga yang dikerahkan menteri itu tertolak sendiri Lui Kongcat memang penolak guntur Jangankan manusia biasa Tenaga petir pun ibaratnya dapat dikembalikan lagi oleh ilmu yang istimewa ini Yang bergerak seperti karet Dan ketika menteri itu mengeluh dan pucat menerima pukulan yang membalik Tiba-tiba tanpa ampun lagi menteri itu roboh dan terbanting pingsan Mukanya sudah sepucat kertas dan sesosok bayangan berteriak memanggil Itulah Siulan yang melihat ayahnya roboh Dan begitu gadis itu menjerit dan menyambar ayahnya Tiba-tiba ia pun menubruk pemuda itu Tangan bergerak dan dia merenggut sapu tangan yang menutupi pemuda itu Lawannya ini tertegun ketika melihat siapa yang datang Mendelong dan membuang muka namun terlambat Dan ketika sapu tangan direnggut dan lepas dari wajahnya Maka seorang pemuda tampan yang hidungnya mancung terlihat di situ Seorang pemuda gagah namun asing Bukan bang sahan Kau Dua-duanya terkejut Siulan tersentak karena itulah pemuda yang dulu menolongnya lolos dari tangan Kiyoklan Tentu saja dia tertegun dan kaget sekali Tak menyangka Dan sementara pemuda itu juga terkejut dan merah mukanya Maka Hulan menangis dan melompat pergi Tien Hong Kau jaihanam keparat Pemuda itu tertegun Hulan sudah meninggalkannya sambil membawa Seng Ayah Terseduh-seduh Pemuda itu tampak menyesal dan bingung Tapi ketika lawan meninggalkannya dan Menteri Hukeng berteriak di sana Tiba-tiba Menteri itu berseru agar prajurit Magada menyerah Pemimpinnya sudah tak ada di situ Tapi Yonaga tiba-tiba berteriak mengguntur Dari atas gunung Menteri itu berkata agar pasukannya tidak menyerah Biarlah mereka mati dengan gagah Dan karena bentakan atau suara dasyat itu sungguh berpengaruh dan menggetarkan sekali Maka prajurit Magada berlaku nekat dan merasa dijepit dari dua jurusan Satu bentakan dari Yotai Jin itu sedang yang lain adalah kenyataan kuatnya lawan Menteri Hukeng jadi tertegun juga melihat kegagahan prajurit ini Nekatnya mereka dan ingin bertempur sampai mati alias titik darah penghabisan Namun karena prajurit adalah orang-orang rendahan dan tentu saja Menteri itu tak tega Membantai lawan maka pekerjaan yang dilakukan Menteri ini adalah meroboh-robohkan lawan Menyuruh Panglima dan para pembantunya memukul runtuh senjata lawan Pasukan Magada hendak dilucuti senjatanya tanpa pertumpahan darah lagi Satu hal yang agak sukar juga bagi bawahan Menteri itu yang berpangkat prajurit Tak ayal Menteri ini harus berkelebatan membantu bawahannya Memukul runtuh semua senjata lawan dan tak lama Kemudian prajurit Magada berhasil dilucuti Mereka ditangkap dan di atas puncak terdengar geraman Hyotai Jan yang masih bertempur seru Geramannya menggetarkan kaki gunung dan tiba-tiba ledakan serta dentuman terdengar dasyat di atas sana Begitu dasyat hingga keluhan dua orang yang bertempur itu tak terdengar lagi Langit sekonyong-konyong gelap dan orang tak tahu lagi apa yang terjadi Hanya cahaya merah tampak menyambar turun, meledak dan lenyap Dan ketika peperangan dan semua orang mematung ke atas Maka Hyotai Jin berkelebat membawa Yoh Kang Hyotai Jin, harap kau menyerah Lihat, keselamatan putramu ada di tanganku Namun ketika menteri itu tiba di puncak dan siap mengancam Hyotai Jin untuk menundukkan lawannya Ternyata Yonaga tak ada lagi di tempat itu Tinggal Bun Hwee seorang yang terngahengah di atas tanah Duduk dan muka pemuda itu pucat sekali Pertandingan yang menguras tenaga telah menghabiskan napas pemuda itu Bun Hwee menggigil dan bersilah Dan ketika pemuda itu melihat kedatangan menteri Hwe Kang namun tak dapat bicara apa-apa Mendadak dia terguling dan roboh tak sadarkan diri Selain oleh pukulan-pukulan yang diterima juga oleh terkurasnya tenaga yang habis dipergunakan menghadapi lawannya Bukan main dasyat dan lamanya pertempuran itu Hwe Kang sampai tertegun melihat bekas-bekas pertandingan ini Porak-porandanya batu-batu besar dan robohnya pohon-pohon yang hangus Itulah tersambar Hwee Leong Sin Kang yang dipunyai dua orang ini dan menteri itu bergidik Melihat gelagatnya, pihak lawan terlampau luar biasa Bun Hwee sampai pingsan sementara lawan pergi entah kemana Dan begitu menteri ini berdiri dan menganggap bionaga sedikit di atas Bun Hwee Maka Chien Hong, pemuda berkedok itu sudah berdiri di sampingnya pula Mendelong oleh pingsannya Bun Hwee di atas tanah Juga batu serta pohon-pohon yang tumbang tak keruan, hangus terbakar Semuanya itu merupakan pemandangan mengerikan yang membuat bulu Roma berdiri Tapi begitu Chien Hong sadar dan menolong Bun Hwee Maka Hu Taijin yang sadar dan cepat bergerak pula lalu membantu pemuda itu Dan masih giris oleh kehebatan Yonaga Menganggap menteri itu unggul karena dapat melarikan diri Tak tahu bahwa keadaan sebenarnya berimbang Karena Yonaga tak tahan melihat jatuhnya Magada Kekalahan pasukannya itu dan juga robohnya Hang Beng Lama atau yang lain-lain Dan begitu menteri ini menolong Bun Hwee dan menawan prajurit yang kalah Maka di tempat lain Yotaijin ambruk dan mengeluh di depan Suhengnya Oh! Suheng, tolong! Hanya itu seruan singkat menteri ini Yonaga pucat dan roboh di tempat Suhengnya Meninggalkan Bun Hwee dan putus asam Bun Hwee tak dapat dirobohkan Tak tahu bahwa begitu dia pergi meninggalkan puncak Maka Bun Hwee pun roboh Pertandingan itu membuat keduanya kehabisan tenaga dan menteri ini putus asa Kekalahan pasukannya dan direbohkannya putranya atau yang lain-lain Membuat menteri ini frustrasi Segera meninggalkan puncak dan terbang ke tempat Suhengnya Suhengnya itulah yang diharap Dan begitu dia mengeluh dan sempat mengecapkan satu kalimat itu Maka menteri ini terguling dan tidak sadarkan diri Handewa, pendekar sakti itu berkelebat Tadi dia bersama di namun mendengar panggilan adiknya Terkejut dan tertegun melihat robohnya adiknya itu Baru kali ini adiknya dilihat begitu pucat Jantung hampir tak berdenyut namun cepat pendekar ini Menolong Dan ketika dia membawa adiknya ke dalam dan menempelkan lengan di punggung adiknya itu Maka dua jam kemudian adiknya ini sadar Oh, ketarat Kau bocah cahanam, bun HWI Kau pencuri dan mempergunakan ilmu warisan keluarga empat pendekar untuk menghantam kami Hektometer, tenanglah Handewa menekan belakang kepala adiknya Kau jangan mengigau, sute Aku di sini dan kau di tempat yang aman Yonaga tertegun Begitu sadar yang diingatnya adalah pertandingannya bersama bun HWI Mengutuk dan menggeram memaki-maki pemuda itu Lawan yang begitu tangguh dan baru kali ini dia ketemu batunya Tapi ketika Seng Kaka menekan belakang kepalanya dan perasaan diingin menyusup di kepala menteri itu Maka Yonaga bangkit dan terhuyung Su Heng, kau harus menyelamatkan Magada Pasukan ku wancur Hektometer, tenanglah Apa yang terjadi dan kenapa kau demikian pucat, sute Dari mana kau? Yonaga terbelalak Aku dari Medan Laga, suheng Bertempur menghadapi bocah silbun itu dan tak dapat mengalahkannya Pendekar sakti ini tenang-tenang saja Suheng tak mau membantu Hektometer, kendalikan kemarahanmu, sute Sebenarnya semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri Kau temaha, tak melihat keberuntungan yang wajib disyukuri dan kini mendapat buah pahitnya Kenapa marah-marah dan memandang aku tak senang? Bukankah sebelumnya sudah banyak nasihat yang kuberikan padamu? Suheng, tak perlu kiranya kau bicara macam-macam Sekarang, katakan saja apakah kau rakyat Magada atau kau merasa sebagai rakyat Magada dan merasa bertanah air Maka aku sebagai pejabat negara minta padamu agar membela Magada Atau biarkan aku menemui ajal dan pergi ke Medan Laga Hektometer mata pendekar ini berkilat Aku adalah rakyat Magada, sute Dan aku akan membela negeri ini dengan darah dan nyawaku Tapi tak usah kau mengagul-agulkan kedudukanmu Bukankah sebagai menteri pertahanan kau harus malu dan menghiraukan himbauan seorang rakyatmu Bukankah aku, sebagai rakyat biasa telah meminta padamu agar berhati-hati dalam menjalankan sepak terjang? Dan kau kini membakar kemarahanku dengan kata-katamu yang tajam, sute Tanpa bicara seperti itu pun, aku pasti membela Magada Kalau begitu, cepat Suheng robohkan bocah Shibun itu Bunuh menteri Hukang dan tangkap pula Chien Hong Hektometer, kau menyuruh aku menangkap Chien Hong Kau tahu siapa anak muda? Itu? Aku tahu, Suheng Tapi aku tak peduli Dia membantu musuh, melawan kita Besok akanku semprot gurunya si tua bangka Wisnu Dewa Pendekar ini tak menjawab Sutenya marah-marah dan memaki Chien Hong, murid Wisnu Dewa, sahabat mereka Tokoh dari Himalaya Dan ketika hari itu sutenya minta agar dia menghadapi Bun HWI dan membunuh menteri Hukang merampas kembali pasukannya Maka pendekar ini berkata Aku tak mau kau atur Kalau kau menghendaki pasukanmu kembali dan bebas dari menteri Hukang Maka apa yang hendak ku lakukan tak usah kau dikte Pokoknya aku akan menyelamatkan Magada dan minta Huta Ejang pergi baik-baik Mana mungkin? Pasukannya sudah menguasai pasukan kita, Suheng Besok atau lusa menteri itu sudah menyerbu istana Magada bakal jatuh di tangan Tiongkok Itulah caramu menyambut kekerasan Kau selalu mau menangnya sendiri dan menekan orang lain, Sute Lain dengan aku yang tidak menghendaki kekerasan Betapapun aku berjanji untuk menyelamatkan pasukanmu dan Magada Tak akan membiarkan menteri itu mencaploh kita Suheng yakin? Sute, pendekar ini tertawa getir Kau selalu tak percaya pada kata-kataku Tentu saja aku yakin akan sepak terjangkuh Tanpa kekerasan menteri itu akan sanggup ku suruh pergilah Biarkan dia memasuki ibu kota dan aku yang akan menghadapinya Yonaga meloncat kaget Suheng hendak membiarkan istana diserbu ya Suheng tidak gila? Hektometer, aku waras, Sute Aku tidak gila Otaku sehat Kalau kau tidak percaya lihat saja besok Tapi, ah menteri ini pucat Seri Baginda ada di dalam, Suheng Aku tak mau Menteri itu menginjak istana Aku tahu, tapi percayakan hal ini padaku, Sute Sudahlah kau diam dan jangan memerintah aku lagi Hu Tae Jain dapat kutundukan dan ketika adiknya tertegun dan menjublak bingung Maka Hanlua kembali ke kamarnya dan duduk bersila Mau bersama di, disusul kemudian oleh menteri ini yang penasaran Heran tapi gelisah Suheng, bagaimana ini? Kenapa kau enak-enak saja? Bukankah kau pergi dan harus secepatnya menghadapi musuh? Sute, pendekar ini bersikap keren Hu Tae Jain tak mungkin menyerang hari ini Pasukannya lelah, biarkan aku beristirahat dan besok aku menemuinya di pintu gerbang Jadi Suheng membiarkan musuh mendekati istana? Suheng hendak membiarkan musuh mengepung sampai Seri Baginda tak dapat menyelamatkan diri? Tidak, aku tak mau mengambil resiko seperti Suheng Itu terlalu berbahaya dan ceroboh Kau tak bertanggung jawab Kau hendak mempermainkan aku Tapi ketika Seng Suheng berdiri dan mementak menteri itu tiba-tiba Yonaga tertegun melihat sesuatu dicabut dari balik saku baju kakaknya ini Sute, aku bukan manusia tak bertanggung jawab yang mempermainkan dirimu Kalau aku hendak membiarkan menteri itu mendekati ibu kota tentu ada sesuatu andalan yang kupunyai Nah, lihatlah ini, tutup mulutmu dan setelah itu pergilah Yonaga terbelalak Dia melihat sesuatu di tangan kakaknya itu, menyambar dan mengamati Dan begitu dia mengerti dan tertegun tiba-tiba menteri ini berseru tertahan dan mundur, menunduk Maaf, Suheng Kiranya kau telah bertindak secara diam-diam Aku, mengaku salah Maaf dan Yonaga yang berkelebat serta meloncat keluar tiba-tiba tidak mengganggu Suhengnya lagi dan berubah berseri-seri Girang dan heran tapi juga kagum Kakaknya kiranya telah memiliki semacam jimat untuk menundukkan menteri Hukeng Itulah tak disangka Dan ketika menteri itu lenyap dan percaya kepada kakaknya maka Hanewa berapi-api namun menekan kemarahannya kembali Hampir kesabarannya habis namun dia menganggu kagum Adiknya bertanggung jawab atas keselamatan raja Tadi mengejar dirinya dan secara tidak langsung memang ingin tahu kenapa dia begitu tenang Kenapa dia begitu yakin bahwa besok Hau Taijin akan dapat diusir pergi Dan ketika pendekar itu meredam kemarahannya dan kembali duduk bersilah maka dia sudah bersama ditak menghiraukan sekeliling Benda di tangannya itu telah dimasukkannya kembali ke dalam saku baju dan pendekar sakti ini pun menyatukan diri dalam keheningan Ketenangan dan kewibawaannya sebagai pendekar besar sungguh menyejukkan hati Siapapun akan merasa tenang berdekatan dengan pendekar ini Dan ketika pendekar itu tenggelam dalam samadinya dan di sana Hau Taijin menyiapkan pasukan untuk memasuki ibu kota Magada Maka apa yang diduga pendekar ini memang betul Hukeng dan pasukannya harus beristirahat sehari memulihkan kekuatan Kemenangan yang dicapai menteri ini bukan tanpa pengorbanan, baik tenaga maupun jiwa Dan ketika kemenangan menteri itu didengar rakyat ibu kota dan penduduk gempa maka semua menjadi cemas dan panik Hau Taijin menawan semua pasukan Magada Dia bakal kemari dan menundukkan kita Benar, dan kita akan menjadi tawanan, teman-teman Kita mungkin dibantai atau disiksa Dan anak-anak atau wanita bakal menjadi permainan prajurit yang buas Kita menyingkir dan sebaiknya bersiap-siap Namun ketika semuanya panik dan mau melarikan diri ternyata pintu gerbang ditutup Semua penduduk diharap tenang Tak satu pun boleh meninggalkan kota raja Pengumuman itu membuat orang tertegun Mereka menjublak dan segera mendengar pengumuman-pengumuman lebih lanjut Bahwa mereka tak usah khawatir karena besok pendekar sakti Handawa akan menolong mereka Menteri Yonaga menjamin ini dan musuh tak akan menyerang mereka Ibu kota dijamin aman dan tak perlu mereka panik Pasukan Hu Taijin bukanlah pasukan yang buas Terbukti pasukan itu memperlakukan pasukan tawanan dengan baik-baik Dan ketika hiburan dan segala macam keterangan coba diberikan kepada rakyat Maka penduduk Magada sedikit terhibur dan agak tenang Meskipun perasaan Wazwaza masih menghantui juga Kalau besok Yotaijin membohongi kita Sang menteri siap bunuh diri di hadapan raja Semua diminta tenang dan percaya Tambahan ini membuat penduduk tertegun Mereka tercengang juga, menaruh harapan Bangkit kepercayaannya dan mulailah mereka kembali ke rumah masing-masing Yotaijin sudah dikenal sebagai menteri yang gagah dan kesatia Kata-katanya dapat dipercaya dan tak mungkin taruhan itu main-main Dan ketika semua orang tenang dan kembali ke rumah masing-masing Maka keesokan harinya, pagi-pagi benar saat yang ditunggu-tunggu itu pun datang Yotaijin bersama pasukannya telah melalui gunung Mingxia Mereka terus bergerak dan turun mendekati ibu kota Magada Satu peristiwa yang bagaimanapun juga membangkitkan kembali kecemasan penduduk Dan ketika ribuan pasukan itu sudah mengepung dan mendekati pintu gerbang Maka, aneh bin ajaib tiba-tiba pintu gerbang kota raja dibuka Yotaijin tertegun Di dalam tak ada banyak orang, tak ada pasukan menyambut Dan menteri Yonaga tampak berdiri di samping seorang laki-laki gagah yang berwibawa Menteri itu tidak menunjukkan kemarahan justru berseri-seri seolah menyambut pengantin Dan ketika Yotaijin melengak dan heran serta kaget Maka laki-laki gagah itu, yang bukan lain pendekar sakti Handawa melangkah lebar Dan sudah menghampiri menteri Hukeng Tenang namun setiap langkahnya menunjukkan kepastian besar Hukaijin, selamat datang Turunlah dan mari kita bicara baik-baik Menteri ini terbelayak Chien Hong, pemuda di sampingnya cepat memberitahu bahwa itulah Handawa, tokoh nomor satu di Magada Cepat membuat menteri itu terkejut dan meloncat turun dari kudanya Ribuan orang memandang tertegun kepada kejadian itu, langkah meyakinkan sekaligus menggetarkan dari pendekar sakti ini Dan ketika pendekar itu berhenti dan Hukeng menyambut maka buru-buru menteri ini memberi hormat dan berseru, pura-pura tak tahu Maaf, siapakah dirimu, sobat? Apakah utusan dari Raja Urugata untuk menyerahkan Magada? Handawa berhenti, membungkukan tubuhnya Aku Handawa, Taijin, kakak dari adikku Yonaga Kau salah, Magada bukan hendak diserahkan melainkan justru minta dibebaskan Aku minta kebijaksanaanmu untuk menyudahi semua pertikaian ini Ah, mana bisa Hukeng terkejut Magada yang mulai dan menyerang dulu, Taihiap Kami sudah dirugikan dan banyak jatuh korban Kalau kemenangan ini tiba-tiba hendak dihabiskan dengan pernyataan maaf maka persoalan sesungguhnya tak begitu gampang Benar, tapi kau dapat mempertimbangkannya, Taijin Magada terbawa-bawa karena Hang Beng lama Hektometer, apakah Taihiap hendak berlindung di balik nama itu? Memang tak dapat disangkal bahwa adikmu terbawa lama ini, Taihiap Tapi harus kau akui pula bahwa Magada memiliki ambisi pribadi Negeri kecil ini ingin menaklukan tetangga-tetangganya, menguasainya Lihat kerajaan Sudan Kim itu, juga beberapa negara kecil di sekitarnya Apakah Taihiap hendak menutup mata atas semuanya ini? Apakah Taihiap pura-pura tak tahu atas ambisi Raja Urugata dan Menteri Onaga? Tidak, kami tak semudah itu membebaskan Magada, Taihiap Sayang sekali bahwa Magada harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menyerah Atau kami menyerang dan memetik kemenangan yang sudah diambang pintu Handoa tersenyum, mengangguk-angguk Bagus, kau Menteri yang gagah, Taijin Aku sungguh kagum sekali Menteri ini tertegun Tapi sayang, pendekar itu melanjutkan Kau tak dapat menyerang kami, Taijin Aku sebagai rakyat Magada harus membela negaraku Bagus, sudah kuduga, Taihiap Dan kau boleh menyerang kami yang sudah bersiap di sini Tidak, jawaban itu mengherankan Aku selamanya tak menyukai kekerasan, Taijin Kalau hal ini bisa diselesaikan baik-baik Tentu saja tak perlu adanya pertumpahan darah Lihat, aku membawa sesuatu untukmu Dan begitu pendekar itu mencabut sesuatu Dan memberikannya kepada Hu Taijin Maka Menteri ini tersentak dan mundur berseru tertahan Surat Hu, surat jimat Dan begitu Menteri ini tertegun dan membaca serta Memperhatikan mendadak dia Menggigil dan menjatuhkan diri berlutut Mengangkat surat itu tinggi-tinggi Karena surat itu adalah surat yang ditulis oleh Kaisar Di situ Kaisar menyuruh Menteri Hu mengampuni Magada Menarik mundur pasukannya dan menyerahkan pasukan tawanan Apa yang berasal dari Magada Harus dikembalikan lagi kepada negeri kecil itu Termasuk tawanannya Yeo Kang dan Giam Hing Hal yang membuat Menteri ini terkejut dan tersentak Tentu saja kaget bukan main Dan ketika Menteri itu gemetar dan pucat Serta merah berganti-ganti Maka Han Loa membungkuk dan bertanya Maaf, ku minta kembali surat itu Tai Jin Menteri Hu tertegun Cap dan tanda tangan Kaisar yang amat dikenalnya Tiba-tiba membuat Menteri itu tak berkutik Hu Tai Jin marah namun tak dapat berbuat apa-apa Melanggar perintah itu sama halnya Dengan membangkang terhadap Kaisar Maka mengembalikan surat itu Dan mengeram penasaran Menteri ini bertanya Balas memandang lawan Bagaimana Tai Hiap dapat memperoleh itu? Tai Hiap melakukan kecurangan Ah, tidak Pendekar ini tertawa Orang boleh memakiku sepuas-puasnya Tai Jin Tapi pantang bagiku berbuat curang Silahkan Tai Jin tanya sendiri kepada Seri Bagenda Kaisar Hanya itulah karaku menyelamatkan negeriku Aku tak suka melihat banjir darah Aku terpaksa melakukan semuanya Ini demi kebaikan bersama Hu Tai Jin mundur Setelah terbelalak dan mendongkol Namun juga kagum memandang lawan Tentu saja Menteri ini penasaran Ingin mengetahui bagaimana pendekar itu dapat memperoleh Satu hal yang tak habis dipikir dan Menteri ini heran serta bingung Tapi karena lawan tak menjawab dan menyuruh dia bertanya pada Kaisar Akhirnya Menteri ini meloncat di atas kudanya dan menghibas-ngibaskan bendera putih Semua tawanan harap dilepas Kita mundur Pasukan tiba-tiba ribut Apa yang diperintahkan seolah tak dipercaya Mereka hanya melihat Menteri itu bercakap-cakap dengan seorang laki-laki gagah Dan tak lama kemudian Menteri ini memerintahkan mereka mundur Tawanan dilepas dan tentu saja mereka bengong Dan ketika Menteri itu berseru lagi dua tiga kali maka pasukan pun akhirnya gempar Dan dua panglima meloncat turun dari kudanya menghadap Menteri itu Tai Jin, tak salahkah pendengaran kami? Kau menyuruh kami mundur dan semua tawanan dilepas Ya, ini perintahku, Chiang Kun Kalian tak salah dengar dan memang benar Lepaskan semua tawanan dan kita mundur tapi Tak ada tapi Menteri itu membentak Ini perintah, Chiang Kun Dan ini berasal dari Seri Baginda Kaisar sendiri Dan ketika dua panglima itu bengong dan bercakap memandang Menteri Hu Akhirnya mereka meloncat kembali ke punggung kudanya Dan berteriak menyambung perintah Menteri Hu Kang Meributkan pasukannya namun semua orang tak salah dengar Hu Tai Jin minta membebaskan semua tawanan dan mereka disuruh mundur Ikan di depan matel, tiba-tiba dilepas kembali Itulah ibaratnya Dan ketika semua orang melepaskan tawanan dan mundur menjauhi pintu gerbang Maka Hu Tai Jin membalik dan tidak banyak bicara lagi Marah dan kecewa bercampur aduk Kekecewaan besar tentu saja melanda Menteri itu Dan begitu Hu Tai Jin memerintahkan mundur Maka Menteri ini sudah membawa kembali pasukannya ke tembok besar Diri sendiri langsung ke kota Raja dan Bun HWI serta Cien Hang Bengong Mereka melihat semua kejadian itu, kaget dan heran serta juga tidak mengerti Ajaib sekali, daging segar di depan mulut tiba-tiba terpaksa dilepas Dan ketika semuanya kembali dan magada selamat Maka sorak dan pujian meluncur dari semua orang yang lolos dari bencana besar Hari itu Handewa disanjung-sanjung Semua orang merasa berhutang budi kepadanya Tapi ketika Raja memanggilnya dan hendak memberi hadiah Tiba-tiba pendekar ini tertawa dan lenyap Kembali ke tempatnya sendiri dan Yonaga tertegun Menteri ini bengong atas sepak terjang kakaknya Begitu mudah dan gampang Tapi karena dia merasa malu atas kegagalannya sendiri Dan betapapun kalau tak ada kakaknya Pasti magada sudah celaka dan jatuh di tangan musuh Maka Menteri ini meletakkan jabatan dan minta mundur Hamba tak pantas menjalankan tugas pekerjaan hamba lagi Sudilah paduka memberhentikan hamba karena hamba ingin merantau Raja terkejut Apa? Kau mau pergi? Ya, hamba merasa gagal menjaga negeri, Sri Baginda Hamba minta maaf dan ingin mengundurkan diri Tidak Urugata tiba-tiba menolak Kegagalanmu dihapus keberhasilan kakakmu, Tajin Magada selamat dan kita semua tak apa-apa Benar, tapi keberhasilan itu sesungguhnya bukan perjuangan hamba, Sri Baginda Itulah jerih payah kakak hamba Hamba malu untuk tinggal lebih lama dan ingin pergi Ah, jangan Raja masih menahan Kekecewaanmu dapat ku pahami, Tajin Tapi permohonanmu terus terang ku tolak Aku tak mengijankan kau mengundurkan diri Kalau kau ingin pergi dan sekedar melepas kekecewaan biarlah hal itu ku mengerti Anggap saja ini cuti panjang bagaimu Yonaga tertegun Raja lalu memberitahu siapa lagi yang dapat menggantikan kedudukannya di situ Dia adalah orang yang paling diandalkan di Magada, setelah Handwa Tapi karena pendekar sakti itu tak mau menerima pangkat dan segala kedudukan dianggapnya merepotkan saja Maka Raja mengakhiri dengan suara gemetar Ingat, tak ada yang ku harap selain dirimu, Yotaijin Hantai hiap tak mungkin ku bujuk lagi Kalau dia mau menerima kedudukanmu dan menggantikan dirimu tentu saja aku mengawalkan permintaanmu Tapi jelas dia tak mau Kau adalah satu-satunya orang yang paling kuandalkan di sini Atau Magada bakal hancur dan ditelan jaman Hektometer, baiklah Kalau begitu biar hamba menarik permintaan hamba, Sri Baginda Tapi ijankan hamba keluar Magada Hamba ingin merantau dan meninggalkan sejenak segala urusan kenegaraan Juga mencari dua sute hamba yang tidak pernah kembali Baiklah, ini ku terima, Taijin Tapi setelah itu kau harus kembali dan menduduki jabatanmu lagi Terima kasih, dan hamba akan memanggil saudara hamba Yosukie, Sri Baginda Biarlah sementara ini dia mewakili hamba Raja mengangguk Yosukie tertegun ketika diberitahu kakaknya Yonaga hendak pergi dan urusan pemerintahan hendak diwakilkan kepadanya Kakaknya itu hendak mencari angin di luar untuk membuang segala kekecewaan Tentu saja menteri itu tak dapat menolak karena dialah satu-satunya orang terakhir setelah Yonaga Dua saudara mereka Giam Lun dan Hang Lok lenyap entah kemana Begitu juga Hang Siyu Kakaknya itu justru hendak mencari dan membuang semua kepepatan batin Dan ketika hari itu juga menteri Yonaga berpamit pada Sri Baginda dan menyuruh Hyo Kang, putranya, mendampingi menteri Yosukie Maka petualangan baru dijalani menteri yang sedang murung ini Aneh Yonaga yang biasa hidup mewah tiba-tiba harus hidup seadanya di dalam perantauan Untunglah, sebagai menteri berkepandaian tinggi tak ada kesulitan bagi menteri ini untuk makan atau minum seadanya Entah daun-daunan di hutan atau air sumber di lereng yang jernih Semuanya itu dapat dijalaninya karena menteri ini adalah seorang yang kuat lahir batin Tak asing pada tapa karena dulu di waktu muda dia juga seorang yang kerap menahan lapar atau dahaga Ilmu-ilmu yang didapat adalah juga dihasilkan dari ketekunannya mendisiplin diri Dan ketika menteri itu berangkat dan urusan pemerintahan diserahkannya pada adiknya maka Magada menjadi sunyi karena banyak kehilangan tokohnya yang utama Bagaimana dengan Han Doa? Pendekar ini biasa-biasa saja Dia tetap tinggal di tempatnya yang tenang, dilembah tak jauh dari ibu kota Magada Pendekar itu selamanya tak suka berkecimpung dalam urusan pemerintahan Meskipun bukan berarti acu karena setiap perubahan tentu diamatinya Seperti misalnya kejadian yang hampir memalukan Magada itu Serangan menteri Hukang yang nyaris menundukan negeri kecil itu Dan karena membicarakan pendekar ini kita jadi teringat akan sepak terjangnya menghadapi Houtai Jan Dan maka marilah kita lihat apa sebenarnya yang terjadi antara pendekar itu dengan Kaisar Jauh sebelum pasukan Houtai Jin mengepung kota Raja Tanda bintang Seminggu sebelum kejadian itu Handewa, pendekar sakti ini tak ada di tempatnya Saat itu lembah di mana pendekar itu tinggal kosong, tak berpenghuni Orang tak tahu kemana pendekar itu pergi Dua anaknya, Hangga dan Honli juga sudah lama tak berada di lembah Mudah-mudih ini mendapat kebebasan dari ayahnya untuk keluar rumah Mengikuti sepak terjang paman mereka atau pergi ke tempat lain untuk menambah pengalaman Dan ketika lembah kosong tak ada penghuninya maka di lain tempat, di istana, jauh di selatan tembok besar justru seorang tamu datang tak diundang Kota Raja di selatan tenang-tenang saja Hari itu memang tak ada sesuatu yang istimewa di kota ini Pasukan Houtai Jin yang sudah menghalau musuh dan justru berada di luar tembok besar menjadi pantauan hangat bagi orang-orang tertentu Seperti misalnya para pembesar dan seri Baginda Kaisar, yang tiap hari mendengarkan laporan atau berita-berita baru Peperangan menghadapi Magada yang membantu Hang Beng Lama, tokoh susat dari Tibet itu Dan ketika Kaisar gembira mendengar kemajuan-kemajuan menterinya dan betapa hang lem putra Hang Beng Lama ditangkap dan seorang tokoh muda dari Magada juga berhasil dilumpuhkan Maka Kaisar bertepuk tangan memuji menterinya itu Bagus, gempur mereka, Tai Jin Tumpas pemberontak dan kalahkan Magada Kaisar hari itu bersenang-senang Seri Baginda mengadakan semacam pesta sendiri setiap pasukan menterinya berhasil mengalahkan lawan, mendesak dan merobohkan musuh Dan ketika hari itu didengar tertangkapnya Hang Lem dan Giam Hing Maka Kaisar berseri-seri mengajak para pembantunya meneguk arak Hayo, kita minum untuk kemenangan Hau Tai Jin Para menteri yang lain gembira Mereka mengangkat cawan masing-masing dan menenggak araknya Gembira dan tentu saja senang mendengar berita itu Terdesaknya musuh berarti semakin menjauhnya bahaya dari mereka Berarti selamat dan mereka dapat menikmati hari esok Tapi ketika Kaisar dan para pembantunya minum arak dengan gembira mendadak melenggang seseorang yang memasuki ruangan itu Dikejar pengawal Hi, berhenti Kaisar terkejut Yang lain-lain menoleh dan tampaklah oleh mereka Masuknya seorang laki-laki gagah berusia lima puluhan tahun Tampaknya melenggang begitu Santai namun tiba-tiba sudah di depan seri baginda Dan ketika pengawal berteriak dan memakil laki-laki itu Maka pria ini sudah memberi hormat dan membungkukan tubuhnya dalam-dalam di hadapan seri baginda Maaf, hamba mengganggu, seri baginda Mohon ampun paduka karena hamba ingin bicara Pengawal di belakang menubruk Mereka kaget melihat laki-laki itu sudah sedemikian dekat di depan seri baginda Sekali raih dia bisa melepas serangan dan seri baginda bisa terancam Selakalah para pengawal kalau ada apa-apa menimpa junjungan mereka Mereka bisa dihukum mati Maka membentak dan menubruk laki-laki ini tiba-tiba Ong Chiang Kun, perwira muda yang berkelebat dan mendahului di depan sudah menyerang dan menyambar tengkuk laki-laki itu Wut, tu berukannya luput Entah bagaimana tiba-tiba tanpa menoleh laki-laki gagah ini sudah berkelit tanpa menengok Masih memandang seri baginda dan kaisar terkejut Metu yang begitu bersinar dan mencorong seperti matu naga menggetarkan hati kaisar ini Kaisar tak mengenal siapa laki-laki itu tapi Ong Chiang Kun sudah menubruk lagi, membentak dan membalik Dan ketika dua-tiga kali pukulannya tak mengena dan laki-laki itu tersenyum mendadak tangannya bergerak dan terlemparlah Perwira muda itu Maaf, biarkan aku bicara dengan seri baginda Beresong Chiang Kun terguling-guling, kaget berteriak pucat dan beberapa temannya meluruk Saat itu ruangan dalam sudah dimasuki para pengawal dan panglima-panglima muda Datang mengejar laki-laki itu dan mereka berteriak agar seri baginda menyingkir Kaisar menekan lengan kursi dan tiba-tiba terdengar bunyi bercuit Singgah sana meluncur ke belakang dan tiba-tiba tembok di belakang seri baginda terbuka Kursi yang diduduki seri baginda memasuki tembok ini dan langsung menghilang Dan ketika tembok menutup kembali dan laki-laki itu dikeroyok Maka para menteri dan perwira yang merasa marah sudah menyerang dan mementak tamu tak diundang itu Kau siluman tak tahu aturan Keparat Kau merepotkan kami Jahanam Dan golok serta tomba atau pedang yang berseliwaran menyerang laki-laki itu tiba-tiba disambut gerakan yang luar biasa dan Semuanya itu pun luput mengenai angin kosong Laki-laki ini tertawa aneh dan ia tampaknya kecewa karena Kaisar menghilang di balik tembok rahasia Musuh menyerangnya lagi namun ia mengibaskan lengan ke kiri kanan Dan ketika tomba atau pedang tertolak mencelat maka laki-laki ini melenggang dan sudah keluar lagi Mencari Kaisar Seri baginda, hamba ingin menemuimu Semua orang terbelalak Laki-laki itu tak membalas mereka Yang dilakukan hanya menangkis dan mereka semua pun terdorong Ada yang terbanting tapi tak satu pun terluka Ini sebenarnya membuktikan lawan berniat baik namun para perwira tentu saja naik pitam Mereka itu seakan tak dipandang sebelah mata oleh pria gagah itu Maka membentak dan menyambar golok atau pedangnya lagi semua orang mengejar dan Ong Chiang Kun lagi-lagi paling depan Berhenti Panglima itu mengayun senjatanya Tepat menyambar tapi tiba-tiba senjatanya patah Bau yang dibacok itu mengeluarkan suara berdentang dan golok Panglima muda itu pun menjadi dua Bukan main kagetnya Panglima ini Dan ketika teman-temannya yang lain juga menggerakkan pedang atau tombaknya tapi terpental bertemu tubuh yang seperti karat Tiba-tiba lelaki itu sudah berkelebat dan lenyap dari depan mata Wut, Ong Chiang Kun dan yang lain bengong Mereka seperti menghadapi iblis, tahu-tahu lenyap dan menghilang begitu saja Dan ketika mereka berteriak dan memburu keluar maka penjaga di luar menuding-nuding ke atas Itu dia Orang-orang bengong Laki-laki gagah itu, yang tidak dikenal dan belum memperkenalkan diri tampak berkelebatan di atas genteng Melayang sana-sini dan gerakannya sungguh luar biasa ringan Kaki atau tubuhnya itu seringan kapas dan sudah berpindah-pindah dari satu huwungan ke huwungan lain Dia mencari seri baginda dan perwira serta panglima tentu saja membentak Ong Chiang Kun lagi-lagi melayang naik dan gerakannya ini sudah diikuti teman-temannya yang lain, mengejar Namun ketika mereka tiba di sana dan lawan menghilang lagi-lagi pria itu lenyap Hi, dia di sini Ong Chiang Kun dan teman-temannya gugup Mereka bingung dan dibuat mendongkol oleh sepak terjang laki-laki itu, mendengar teriakan di bawah dan Ong Chiang Kun meluncur turun, jauh di pojok timur Dan ketika dia melihat laki-laki itu dikeroyok dan memasuki gedung hijau, tempat di mana kaisar mengadakan pertemuan penting Maka panglima itu berteriak dan maju dengan senjatanya yang baru Kepung dia, tangkap Namun lawan melejit Seperti kucing atau ular menggeliat sekonyong-konyong lelaki ini sudah meloncat tinggi di atas kepala lawannya, pengawal dan perwira yang mengeroyok Lalu ketika lawan kehilangan dirinya dan senjata saling bertemu di tengah tiba-tiba lelaki itu sudah melayang turun dan masuk ke dalam Kejar Ong Chiang Kun kaget Dia membentak dan menyambitkan pedangnya, meluncur lurus dan cepat ke punggung lawan Namun ketika laki-laki itu menggerakkan tangan ke belakang dan tanpa menoleh menjepit pedang dengan dua jari telunjuknya tiba-tiba pedang patah dan putus menjadi dua Krek Semua orang terkejut Dua jari mematahkan pedang bukanlah pekerjaan gampang Pria itu telah melakukannya dan Ong Chiang Kun serta yang lain tertegun Tapi begitu sadar dan mementak lagi perwira ini sudah menarik tombak dari seorang pengawal dan memburu Disusul yang lain namun lawan lenyap di dalam Terima kasih telah menonton!